Jadi yang seharusnya sudah dewasa, tapi malah terperangkap di tubuhnya yang masih trotol ini ya Oke lho guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobi TV Dan di video kali ini kita memantau kandang penampungan trotol ya Nah disini kita fokusnya trotol jantan ini Ya sebenarnya ini tempat penampungan trotol betina Tapi disini ada hal yang unik Ya ini trotol jantan yang paling tua ya Ya paling ini paling tua, mungkin ini yang paling tua gitu ya Karena trotol ini sudah berumur berapa ya? Letasnya itu sekitar, kalau nggak salah saya itu September atau Oktober September, Oktober, November, December, Januari, Februari, Maret, April, Mei Nah udah 8 bulan guys ya Jadi yang seharusnya trotol ini sudah menjadi dewasa Tapi dia masih terkurung di tubuhnya yang masih seperti trotol gitu ya Seharusnya ini sudah ganti bulu atau pastol Nah jadi hal ini tidak hal yang biasa ya Memang bisa saja terjadi seperti ini bukan karena faktor keturunan Tapi dikarenakan faktor rawatan ya Nah sebelumnya saya juga pernah punya trotol seperti ini Yang namanya musang itu trotol 10 bulan ya 10 bulan dia masih belum selesai ganti bulunya Nah kasusnya sama ya itu adalah karena dia dirawat Tapi pakannya sering kelupaan gitu ya Terus minumnya sering kekeringan Dan pakan ataupun asupan nutrisi Asupan makanannya juga kurang ya Cuma dikasih fur doang Udah makan fur sering terlambat lagi ya Sering kehabisan lagi Bahkan udah beberapa kali hampir mati gitu ya Udah teler-teler nggak bisa nangkering Akhirnya hidup lagi Nah sama halnya dengan yang ini Ini makannya saya letakkan di kandang penampungan betina ini Karena dia di kandang harian itu nggak kerawat Jadi daripada nanti mati dan sebagainya Dan pertumbuhannya juga lambat Yaudah lebih baik kita tangkap aja gitu ya Kita pindahkan ke kandang ini ya Ini kalau mau lihat Ini disini ada adik-adiknya Adiknya jauh generasinya ya Mungkin dua generasinya Nah ini adiknya sudah Sebentar Nah ini adiknya sudah dorong ekor Ada lagi adiknya yang kemarin saya jodohkan sama si legend Itu adiknya juga Sudah selesai ganti ekornya Ini jauh adiknya ya Nah sedangkan Kondisi dia masih seperti ini nih Ini dia masih seperti trotol ya Tuh Tapi dia langsung ganti disini ya Karena mungkin Asupan makanannya disini aman Kemudian juga kita tidak telat Ngasih makannya Ditambah lagi disini sering dikasih jangkrik Ya dibantu juga ulat hongkong Jadi Prosesnya dia lebih cepat ganti bulunya ya Sudah merebung di bagian lehernya ya Tuh Jadi yang seharusnya Sudah dewasa Tapi malah terperangkap di tubuhnya yang masih trotol Ini kalau mau lihat adiknya Ini jauh adiknya loh guys ya Paling ini kelang tiga atau empat Generasi di bawahnya ini Tapi yang ini sudah dorong ekor Sudah gadis ya Sudah mau siap Jadi betina dewasa ya Tuh Ini adiknya Adiknya yang satu lagi Yang sama si legend itu Itu masih Adiknya di bawah dia beberapa generasi Mungkin sekitar dua atau tiga generasi Baru Yang Pasangannya yang Si legend itu ya Yang dipasangkan dengan si legend itu Nah ini dia Nah tapi disininya Walaupun dia seperti Trotol disini Cuma dia Penguasa juga Tetap penguasa disini Ya Keliatannya dia yang paling kecil Tapi Ya mungkin Dia udah Lebih mapan Lebih dewasa Jadi otomatis Perlakuannya beda ya Seperti murai dewasa Jadi seperti itu Nah kalau kacor Saya gak tahu juga Karena saya jarang Berada di kandang ini Jarang mantau Jadi seperti itu Nah Kalau orang menyebutnya Kalau saya main ayam dulu Itu kuntet Ya namanya Si kuntet Lambat besarnya Tapi Untuk kedepannya Ini gak jadi masalah ya Mungkin teman-teman bertanya Mas bagaimana nanti Kalau kedepannya Apakah Trotol ini Ber Apa Berpengaruh Terhadap Mentalnya Kemudian tubuhnya Atau kecil Menjadi kecil Dan sebagainya Gak ya Besarnya dia sama aja Sama dengan Trotol Ataupun murai batu Yang Sudah Dewasa Pada umumnya ya Contohnya Si musang saya itu Alhamdulillah Sekarang malah sudah Sering juara Gitu ya Dan juga Dia lebih maksimal Pada saat dewasa itu Dia benar-benar Dewasa ya Sudah Pada saat dia pastol itu Mentalnya malah Makin bagus ya Karena udah tua Gitu guys ya Udah umur 10 bulanan Nah jadi Ya minusnya itu aja Kita Lama nunggu lihat Bulu barunya Atau bulu dewasanya Nah ya Itu sih Tapi kalau untuk Yang lain Itu gak ada Jadi masalah ya Nah jadi Bagaimana Untuk menghindari Murai batu trotol Tua seperti ini Supaya tidak terjadi Pada Trotol-trotol Anda nanti Ya yang pertama adalah Berilah Asupan makanan Yang bergizi Dan jangan telat Ngasih makan Dan jangan telat Ngasih minum Kemudian Selalu dikontrol Ya Karena Semua itu Mempengaruhi Pertumbuhan Si Murai batu Ataupun trotolan Yang anda rawat Jadi Selagi Trotol anda Diberi Pas Asupan makanan Yang bagus Kemudian Tidak pernah Telat ngasih makan Ya Makanan yang pas Minuman yang Cukup Insya Allah Terotol Terotol akan Berganti Bulu dengan Baik Ya bisa Mungkin Di umur 6 bulan 5 bulan Paling cepat Ada yang 5 bulan Setengah Itu udah full Ada yang 6 bulan Baru full Ya jadi Seperti itu Normalnya Itu umur 2 bulan Setengah Sampai 3 bulan Itu dia Udah mulai Rontok Ya 4 bulan 5 bulan Itu dia Mulai dorong Ekor Karena Ekor Itu udah Terakhir Kalau udah Dorong Ekor Berarti Bulu Halusnya Bulu Kepala Bulu Sayap Bulu Dada Bulu Punggung Ekor Apa Maaf Bawah Bawah Ekor Itu Udah Ganti Semua Jadi Seperti Itu Itu Perhitungannya Oke Jadi Mungkin Cukup Sekian Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Dan Disini Kita Buktikan Bahasanya Fakta Ada Trotol Yang Tua Udah Sepuluh Bulan Jadi Seperti Itu 8 Bulan Saya Enggak Begitu Menghitung Kalau Perkiraan Saya Ini Sekitar September Atau Oktober Bisa Saja Agustus Saya Lupa Yang Mana Saking Tuanya Dia Soalnya Adeknya Udah Banyak Sekali Ya Udah Berapa Generasi Adeknya Ini Udah Banyak Pokoknya Ini Contohnya Adeknya Sudah Jadi Betina Dewasa Oke Mungkin Cukup Sekian Terima kasih Sudah Menonton Dan Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Wabarakatuh